Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Putra Saminhani Oke kali ini akan membahas terkait dengan Hama semut yang sering Menyerang di pertanakan lebah Apa kunci kenapa Lebak diserang oleh semut Simak video di berikut ini Oke terima kasih Untuk selanjutnya Kami akan membahas selanjutnya Terkait dengan kenapa semut Menyerang di kotak-kotak lebah Oke pada prinsipnya memang Semut suka yang manis sehingga Masih Masuk di kotak-kotak lebah Seperti ini, ini dikarenya ada beberapa semut Di ini Ada semutnya banyak, kenapa Ya karena madu manis Sehingga disukai oleh semut Ada beberapa koloni yang Tidak masuk oleh Semut seperti ini Ini semut tidak bisa masuk karena koloninya padat Kanan kirinya ada Propolis sehingga Semut tidak suka masuk disini Aroma propolis Dia semut tidak suka Sehingga semut tidak bisa masuk di koloni yang Kategori padat atau kuat Koloninya kuat Semut rata-rata masuk di koloni yang lemah Koloninya sedikit Pintu masuknya jarang dijaga Kalau ini termasuk kuat ini Koloninya termasuk lumayan padat Sehingga semut atau predator lain Tidak bisa masuk dalam kotak lebah Oke prinsip dasarnya Jika koloni kuat Maka predator tidak bisa masuk Di dalam kotak-kotak lebah Terus apakah perlu Solusi dalam penanganan semut di kotak lebah Sebenarnya untuk semut Cukup pembersihan saja Pembersihan di bawah sekitar Kota lebah Tidak ada sangkrah-sangkrah Tempat yang Yang penting bersih Dia sering dipantau Sehingga lebah tidak mudah Masuk dalam kotak Intinya kita sering kontrol Dan pebersihan Kalau koloninya kuat Insya Allah Predator tidak bisa masuk Dalam kotak lebah Oke sedikit video tentang berbagi kami Semoga bermanfaat Dan tetap setia di channel Yang putra samin hanimbi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh